Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini bersama Niko Multimedia Yang sudah lama para penggemar saya ingin mengetahui ciri-ciri jenis burung tekukur Atau dalam bahasa jawanya yaitu burung teruk Nah untuk melanjutkan channel yang selanjutnya Atau tidak mau ketinggalan silakan subscribe atau tekan lonceng Lebih baik atau bila mana ingin tutorial kami bermanfaat kepada yang lainnya Silakan share atau like video ini Semoga tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi pencita burung Indonesia Nah untuk sekian kali ini akan kami praktekan untuk melihat ciri-ciri burung teruk Jawa Yang sangat populer atau cukup familiar sekali di kalangan pulau Jawa Khususnya di Indonesia Nah ini ada jenis burung teruk Ini jenis kelamin jantan Dengan ciri-ciri untuk dewasa Itu yang pertama dari kita melihat supit Nah supit pada ini Ini terlihat dekat sekali ya Atau sempit Nah ini sampai jari pun tidak bisa masuk Terus dari leher Itu Titik-titiknya atau Beloroknya ini terlihat mengkilap Bila dipandang dari jarak jauh itu cerah Dan leher panjang Ya Ini panjang Terus yang berikutnya yaitu Dari bola mata Bola mata itu terlihat jernih Besar Dan pancarannya Cukup tajam Terus dari kepala Itu lonjong dan besar Ini Ya Lonjong dan besar Terus dari paru Itu antara Cucuk depan Dan cucuk Belakang pangkal paru ini Itu terlihat Disini terlihat lepes Ini ya Terlihat lepes Ini ya Terus dari sekitar sayap Ini sudah Terlihat mengkilap Dan ini ada ya Putih Selap putih ya Nah Terus dilihat ekornya Ini ekornya cukup rapi Ya Dan panjang Nah ini kalau yang Jantan Ini terlihat Sangar ya Atau terlihat Kokoh Ini terlihat Jantan Karena Ini posisi malam Jadi kurang begitu Jelas Langkah berikutnya Yaitu Untuk melihat Postur Posturnya itu Kekar Besar Dan warnanya Cukup Mengkilap Ya Ini Nah sekarang Untuk membedakan Burung Yang betina Nah ini yang betina Ya Ini terlihat Kecil Perbedaannya cukup Signifikan ya Nah ini Dibagang dulu Nah ini untuk Yang betina Kalau yang betina Ini Di bawah Pangkal Paru Itu terlihat Gelembung Karena Ini prosesnya Nanti buat Penyimpanan Makanan Untuk meloloh Sang anakan Ini jenis terlihat Melembung Sininya ya Terus ini Terlihat kecil Jadi ketika Masuk loloan Kedalam anakan Itu akan mudah Masuk Dilihat dari Kepalanya Kecil Ya Kecil Perbedaannya sangat Jauh Terus ininya Kalung lingkar Berontoknya itu Sedikit Tidak Terlalu lebar Dan Tidak terang Terus dari Supit Ini terlihat Longgar Ini Sampai jari ini Aja masuk Ya Jari Manis saya itu Masuk ini Terus dari Warnanya Terlihat Kurang cerah Atau Sayup ya Ini Kurang begitu Cerah Dari warnanya Terus dari Ekornya Itu Tidak 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 Panjang Pendek Postul tubuhnya Terlihat Kecil Tidak terlalu Besar Nah Begitu saja Kiranya Yang dapat Kami sampaikan Dari Mikko Multimedia Semoga Apa yang saya Paparkan Semoga Bermanfaat Bagi Pencinta Burung Indonesia Jangan lupa Subscribe Dan Like Channel kami Semoga Tutorial-tutorial Berikutnya Tidak Ketinggalan Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh